Pemirsa Maya Fitriani, istri sah salah seorang personil TNI, mengugas suaminya melalui pengadilan militer 1-02 Medan dan meminta agar suaminya Marcandra yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut berpangkai Letna segera diberikan sanksi pemberhentian tidak hormat. Lantaran suaminya diduga selingkuh dan telah menghamili wanita lain. Alhasil oknum anggota TNI al ini pun difonis bersalah menelantarkan istri. Seorang istri perwira TNI, Maya Fitriani, mendatangi pengadilan militer 1-02 di Jalan Ngumban, Surabakti Medan guna melaporkan suaminya Letna Marchandra dengan tuduhan perzinahan dan KDRT karena sebelumnya dirinya mengaku kecewa atas ponis hakim. Diketahui Letna Marchandra sebelumnya menjabat sebagai Pama Denmalantamal 1 dan telah dilaporkan istrinya pada Juni 2022 ke POM TNI AL terkait perzinahan dan KDRT. Dengan pasal 281, 284, dan 49 KUHP karena telah menghamili seorang gadis bahkan sudah melahirkan bahkan sang suami sudah tinggal satu atap dengan wanita selingkuhannya sejak Juli 2021. Dalam laporannya, ibu tiga anak ini mengaku mendapatkan KDRT berupa perasaan tertekan batin setelah 15 tahun berumah tangga. Sementara kuasa hukum korban Bismar Sireger menjelaskan ada fakta hukum yang tidak sesuai terkait dengan perkara ini di pengadilan militer. Karena isi dakwaan berisi pasal 284 dan pasal 49 KUHP. Namun di dalam persidangan sampai peledoy, pasal 284 ayat 1 seolah dikaburkan dengan alasan sudah kadaluarsa. Karena berdasarkan BAP laporannya Juni 2022, sementara diketahui peristiwa ini terjadi pada bulan September. Kuasa hukum meminta agar majelis hakim profesional dalam menangani perkara perselingkuhan anggota TNI AL ini. Saya datang kemari memohon keadilan ya, pada kadi Omil, dalam hal perselingkuhan suami saya, yang hampir setahunnya sudah dilakukannya kepada saya. Untuk cerita perselingkuhannya itu gimana? Perselingkuhannya terjadi sebenarnya sedang tahun lalu, cuman saya melaporkannya baru di bulan Juni, dan ketahuannya sudah, di bulan Juni itu juga lah ketahuannya bahwasannya suami saya menghambil seorang gadis, dimana saat ini gadis tersebut, sebentar lagi akan memlahirkan. Di dalam persidangan pun juga sudah ditampilkan, perempuan itu sudah ditampilkan. Sebelum kadir itu yang kata alamnya apa? Ketekan batin ya, kata kata batin. Kami meminta kepada Manjuris Hakim, pengadilan militer, untuk profesional menangani perkara ini, dimana kami melihat, ada fakta-fakta hukum yang tidak sesuai dengan perkara ini. Yang mana di dakwaan itu, dakwaan pertama ada, diduga melakukan tindak pidana, pasal 284 S1 KUH pidana, dan dakwaan keduanya, pasal 49, ayat 1, Undang-Undang Pesahabatan KDRT. Saya tidak bisa berbicara banyak, karena perkara yang sedang dihadapi sama terdakwa itu perkara 284. Jadi tertutup. Tuntutan tidak ada pemecatan. Hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 kemarin, pengadilan militer 102 telah menjatuhkan hukuman lima bulan penjara terhadap Leda Chandra karena dianggap telah melantarkan istri. Dari Medan, Adi Palapahar Rahab, Ainews melaporkan.